Saya mohon maaf, kameranya bermasalah. Jadi tidak kelihatan gambar. Jadi judul saya mengenai keubahan arsitektural bura dan wisata desa di Balintara. Jadi khususnya ini menyangkut di Kabupaten Buleleng. Jadi di Balintara. Saya mulai dari... Ya secara maklum dulu, jadi kita mengamati dari sisi orientasinya dulu. Sebab dari bahasa Bali, bahasa lokal di sana, arah kaji dan keluar untuk masing-masing wilayah Kabupaten, bagian selatan maupun bagian utara itu berbeda. Walaupun tetap dalam bahasa Indonesia, ya utara di selatan sama timur, barat. Tapi dalam pemakaian bahasa Bali, arah kaji itu menunjuk pada arah selatan untuk di Balintara. Sedangkan yang di, apa namanya, Bali Selatan, arah kaji itu menunjuk pada arah utara. Nah ini terutama untuk yang pertama kali misalnya, atau wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali, itu harus juga memperkenal istilah, jadi arah atau orientasi daripada masyarakat di Bali. Nah secara vertikal itu terlihat, apa namanya, ada hirarki ruang misalnya, hirarki ruangan secara makro, jadi ada bagian utama apa, madia, nista. Jadi itu bagian yang utama tempat suci dan sebagainya itu tepatnya di tempat yang tinggi, dari kemudian yang di tengah untuk pemikiman, dan sebagainya. Terakhir, rumah yang leste atau pemikiman, dan sebagainya. Kemudian dari orientasi yang, apa namanya, karena kondisi geografis berbeda, di mana letak pegunungannya itu adalah di tengah. Di tengah ini, ya. Jadi orientasinya itu mengarah ke bagian gulu, jadi ke arah gunung. Jadi, jarak pegunungan di tengah di sini, seakan-akan membalap Pulau Bali. Jadi, kalau dari segi penataan perumahan, maupun bangunan-bangunan umum, hendaknya berdiri tolak pada datangan seperti ini. Nah, ini merupakan pertemuan antara, apa namanya, lintasan, orientasi bukit, pertemuan dengan lintasan matahari, sehingga terbagi menjadi ini. Nah, umumnya untuk pura-pura itu terbagi tiga area, jadi yang sebut terima datang. Nah, dilanjut, Pak. Jadi, ya. Sebagai kabaran, ya. Nah, kalau berdasarkan daftar desa wisata di Kabupaten Buleleng, tahun 2017 itu, ada sejumlah desa wisata di Buleleng diakita. Tercatat dan diakui sejak tahun 2017 dengan SKR. Tapi masing-masing kecamatan itu jumlahnya berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, malah ada yang satu. Seperti contohnya untuk kecamatan Buleleng, ada desa Julah, desa Les, Sembiran, Pacung, berdua-dua tempat di sana yang sudah dilakukan sebagai desa wisata. Kemudian, kalau di kecamatan Keputahan Bahan, hanya satu bekalir ya, desa bekalir. Nah, sementara kalau untuk di kecamatan Sawan itu ada cukup banyak, ada sekitar delapan ya. Di Saksangsit, Jageraga, Menyali, Sawan, Bibitin, Sekumpul, Lemukih, dan Sudaji. Nah, ini yang di kecamatan Sawan. Kemudian, yang di kecamatan Sukesade, ini ada dua desa, Kalibuk-Buk dan Paket Agung. Nah, berikutnya di kecamatan Sukesade ya, ada Ambengan, Desa Sambangan, Desa Sambangan, Desa Pancasari, dan Warna Kiri. Nah, sekarang di bagian yang paling barat itu, ya, kecamatan Banjar itu, ini terbanyak, ini jumlahnya sembilan desa wisata ya, Mundok. Jadi, salah satunya desanya Pak Kudu tadi. Desa Mundok, Kaliasam, Goblek, Desa Banjar, Sidetape, Cempage, Digewase, Pedawa, dan Banyu Seri. Jadi, cukup banyak, jadi, desa-desa yang, termasuk desa wisata. Nah, mungkin selanjutnya, mungkin ada desa-desa yang ingin merintis, merintis sebagai desa wisata baru, desa wisata yang baru. Itu memang, pada dasarnya sih ada tahapan-tahapan. Itu di, apa namanya, secara komitmen dulu, disepakat di desa setempat, jadi dimusyawarahkan. Jadi, bukan berdasarkan keinginan seseorang, ataupun ada proyek dari pemerintah harus dibuatkan, atau dibaksakan untuk dibuatkan sebagai desa wisata. Tapi itu harus melalui kesepakatan warga sempat, diberikan, kemudian, tahapan berikutnya, yaitu menginventarisir kira-kira potensi, potensi apa saja yang ada di desa itu. termasuk juga mendokumentasi masalah-masalah yang akan timbul, seandainya itu terwujud. Selain itu juga, di, apa namanya, di susun, apa namanya, direncanakan, kira-kira, masalah apa yang timbul nanti seandainya setelah terlaksana desa wisata itu dengan berbagai atraksinya. Jadi, seperti misalnya kalau setelah terbuncul menjadi desa wisata, masalah lingkungan, masalah pintasan kendaraan, menjadi bising, atau bagaimanapun, apa namanya, tentang kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Untuk, apa namanya, atau bagi desa-desa yang ingin meripis, menjadi desa wisata yang baru. Kemudian juga, tak kalah pentingnya, menyangkut masalah, apa namanya, branding, atau istilahnya, apa namanya, ya itulah, ada, nanti, bagaimana kalau seandainya misalnya, wisatawan itu pulang dari desa wisata setempat, memberikan kenangan, dan kemudian, nah, dalam menginventarisasi, apa namanya, potensi desa-desa wisata itu, yang baru dirintis, hendaknya juga mempertimbangkan, nilai keaslian, kelangkaan, keaslian apa namanya, potensi, kelangkaan, keaslian, kemudian, apa namanya, bisa disebutkan, ada yang disebut istilah, alui, dalam, ya, 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 alui itu maksudnya, A itu asli, ya, L itu langka, U-nya itu unik, kemudian, I-nya itu indah, jadi alui. Jadi, desa setempat itu harus memiliki, ya, ya, itu, potensi yang bersifat, lalu seperti tadi. Lanjut, nah, ada beberapa tonggak perkembangan pariwisata, dari, sebelumnya, sebenarnya awalnya sekali, di tahun 1500-an itu ada, pengunjung dari Sunda, dari pesiara Sunda, yang namanya Prabu Jaya Pakuan, melakukan perjalanan spiritual ke Bali. Saya, saya melihat dulu ke belakang, ya, sementara. tapi dalam perjalanan itu, beliau itu tidak menerbitkan, istilahnya, semacam catatan, catatan yang semacam, bisa sebagai suatu informasi, bagaimana kondisi ataupun keindahan alam, di Baling Bapak. Sampai akhirnya tahun 1902, datanglah seorang anggota Parlemen Belanda, yang namanya Van Kool, mereka berkunjung ke sini, ke Bali. Nah, sepulang dari Bali, Van Kool ini menerbitkan sebuah buku, buku tentang keindahan, atau ekseptiknya, Pulau Bali, pantainya, kemudian seni budayanya, dan sebagainya, sehingga, dari terbitnya buku itu, menjadi, dikenal. Nah, sudah 1902 itulah, jadi mulai dikenal. Kemudian, saya lanjutkan, pada 1906, sampai selama dua tahun itu, terjadi dua kali, buku dan, buku dan Badung, 1906, buku dan Krukung. Nah, selanjutnya, tahun 1910, barulah ada gagasan, dan pendirian Museum Bali. ada gagasan pendirian Museum Bali, tahun 1903, baru dibuka untuk umum Museum Bali tersebut. Nah, inilah semacam, salah satu tonggak juga, untuk perkembangan, para wisata berikutnya. 1914, 4 tahun kemudian, dari pendirian kantor official tourist boreal di Bali, yang merupakan cabang dari Batavia. Nah, inilah tonggak-tonggak, apa namanya, perkembangan berisata Bali. Nah, dari tahun 1915, sampai sekarang, sudah mulai, apa namanya, lebih dikenal lagi, awalnya, adalah, sebagai pariwisata budaya, disebutkan sebagai pariwisata budaya. Tapi, semakin lama, semakin berkembang, mengalami, metamorfosis, atau perkembangan, bentuk-bentuk pariwisata. Jadi, akhirnya berkembang, jadi, wisata bahari, wisata spiritual, wisata desa, wisata kuliner, wisata perkembangan, dan sebagainya. dilanjut, ya. Nyaman, mohon maaf, lima menit lagi ya Pak ya. ya, tinggal lima menit ya. Oh, rasanya baru saja ya Bu. Ini, ini menyambung, yang tadi juga. Jadi, pariwisata budaya, mengalami metamorfosis, metamorfosis seperti ini. Kemudian, ini, kita berkelanjutannya bagaimana? Nah, kita usahakan kelanjutannya semakin bagus, dan semakin terorganisasi, dan sebagainya. Nah, dilanjut Pak, ya. Jadi, di sini, ada pariwisata bari, wisata puliner, wisata puliner, wisata puliner. Nah, kaitannya dengan arsitektur, ini seorang guru besar dari UGM, Prof. Bindu Nurianti, mengatakan, arsitektur bisa dibilang jantungnya pariwisata katanya. Beliau mencontohkan banyak negara seperti Perancis, Spanyol, dan Singapura menjadikan arsitektur sebagai penunjang utama sektor pariwisata. Nah, ini saya petik dari acara seminar arsitektur yang bertema rekreasi arsitektur di gedung, apa, di Semarang, ya. Di gedung Odetret tahun 2019. Nah, kemudian ada penulis lain yang bernama Mil dan Morrison tahun 1995 dan juga Utomo 1997 disebutkan bahwa pariwisata dan arsitektur merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam perkembangannya, arsitektur memegang peranan penting dalam mengatur dan menjaga suatu kawasan pariwisata agar tetap dapat memberikan citra visual yang tidak. Nah, itu. Nah, ini dari mantan Menteri Pariwisata dulu, ya, Pak. Nah, saya, Pak, Maria Pangestu. Sektor pariwisata tidak mungkin berkembang tanpa karya arsitektur yang memiliki nilai kegunaan, kekuatan, keindahan, dan estetika. Lanjut, Pak. Nah, itu yang kaitannya dengan arsitektur. Nah, ini keterkaitan pelayanan kepada wisatawan dengan semua fasilitas yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan wisata. Nah, ini ada kaitannya dengan apa namanya ini sebagai informasi bagi desa-desa yang akan menjadikan desanya sebagai desa wisata. Jadi, itu harus ada kerjasama dengan biru perjalanan. Kemudian, birunya itu kerjasama dengan wisatawan domestik dan negara. Kemudian, juga terkait dengan masalah transportasi, masalah informasi, kemudian objek dan atraksi wisata. Terkait dengan transportasi, itu harus juga dipertimbangkan masalah kapasitas, kemudian maksudnya desa juga mempertimbangkan hal itu, memberikan data-data informasi di desanya bahwa kapasitas yang bisa ditampung seberapa, kemudian pemandu yang akan mendampingi kemudian bagaimana sistem pembayaran dan sebagainya. Informasi atau promosi itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung informasi yang dari desa mengenai desa wisata dengan berbagai potensi yang dimiliki, jadi informasinya itu mungkin bisa langsung dikirim melalui brosur-brosur atau disampaikan kepada tamu-tamunya yang datang untuk disampaikan ke teman-temannya yang negara. Objek dan atraksi wisata. Kalau sebagai objek wisatanya itu kan desa setempat, tapi atraksi yang diselenggarakan yang merupakan wisatanya, wisata desanya. Jadi wisata itu menyangkut kegiatannya desa wisata sebagai subyek yang menampung kegiatan wisata. Dilanjut, ini saya berdepan ada empat desa yang saya akan terhapirkan di sini. Jadi Pura Beji disangsit, Pura Gunung Sekar masih disangsit juga, berbatasan sebenarnya dengan desa Jagaraga, kemudian di Jagaraga itu ada Pura dalam Segaramadu ini selain memiliki nilai semacam wisata spiritual, juga memiliki tandungan nilai-nilai sejarah di Jagaraga itu. Sebab di sana pernah terjadi puputan Jagaraga pada tahun 1848 sampai 1849. Jatuh benteng Jagaraga itu pada tahun 1849 pada bulan April 1849. Nah, di sana lah apa namanya Pura dalam Jagaraga itu dirusak, dihancurkan. Jadi Pura dalam Jagaraga itu dibangun sebelum kedatangan Belanda. Nah, itulah. Karena di Pura dalam Jagaraga itu merupakan markas pejuang, markas pejuang dari rakyat Bali yang berkumpul di desa Jagaraga. Nah, yang berjuang itu mendapat bantuan dari kerajaan-kerajaan di luar Buleleng seperti Karangasem, Kelungkung, dan Karangasem dan Kelungkung berkumpul di sana. Jadi yang pada saat puputan itu banyak korban yang jatuh. Jadi selain sebagai wisata spiritual juga bisa dikaitkan dengan wisata sejarah. Jadi apalagi Pura itu masih terletak dalam suatu desa. Jadi semua Pura-Pura ini ada di desa-desa masing-masing. Kemudian yang keempat Pura Subak Jagasari. Ini terletak juga di desa Jagaraga. Kita percepat aja waktunya. arsitektur sebagai lingkuan binaan dan sebagainya menyatakan bahwa diantara beragam alasan dan sebagainya ini sekedar apa perbedaan apa yang sebut wisata-wisata dan desa-wisata. Terus Pak silahkan. jadi wisata-wisata itu merupakan kegiatan yang dilakukan kemudian apus desa-wisata itu adalah sebagai tempat untuk menampu kegiatan kegiatannya. Kalau Bari dan Bormir menyatakan tahun 2012 Bari dan Bormir menyatakan bahwa diantara beragam alasan dan orang segaja menciptakan tempat-tempat suci untuk memberikan makna metafisik dan spiritual karakter dan pemaknaan melalui elemen bentuk arsitekturnya fungsional material geografis historis simbolik ekspresi tekstual dan simbol-simbol nah ini terlihat pada pura-pura khususnya yang ada di Buleleng punya ciri khas dari segi ornamen mumpun ragam fiasnya jadi sangat berbeda dengan ornamen atau ragam fias yang berada di Bali Selatan nah itu terlihat di sana inilah yang menarik untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan jadi seperti yang saya sebutkan tadi ada semuanya ada jadi ada yang disebut alui asli langkah unik dan mandiri jadi nah itu karena itu memiliki karakter unik punya simbol-simbol yang ekspresual yang yang apa namanya asli dilanjut Pak Reddy nah ini sekedar apa namanya teori sedikit bagaimana kita misalnya kita mau mengamati tentang keunikan as arsitektur ini khususnya mengamati arsitektur pula jadi umumnya kita akan mengamati dari jauh dulu jadi si huetnya bagaimana terus kita mendekat lagi melihat bangunnya secara dulu ya kemudian baru menyaksikan semakin mendekat lagi menyaksikan kemudian mengenal bentuk dalam pengertian rupa nah ini pada saat kita mendekat lebih ke objek lagi kita sudah mengenal bentuknya dalam pengertian rupa yaitu apa namanya kalau sebelum ukiran yang menjadi finishing itu masih dalam bentuk pebalihan tapi sudah dalam pengertian rupa terakhir itu baru benar-benar udah finishing kelihatan ukirannya sampai kedalamannya bisa dirabah dan sebagainya jadi itu sudah terakhir seperti itu makalah tanya nah ini sekedar apa namanya bagaimana kita mengamati sesuatu apa namanya gubahan arsitektural yang pada akhirnya kita ternyata melihat oh sampai pada pengamatan terakhir punya keunikan sendiri berbeda dari yang lain di tempat lain atau di tempat lain apa namanya kemudian material yang dipakai material lokal kemudian termasuk langkar apa namanya hal seperti ini dan harus dilestarikan jadi yang yang saya perhatikan apa namanya banyak ini karena memiliki keunikan daripada dari apa namanya ornament dan beragam biasnya jadi perlu ada pembinaan dari misalnya generasi berikutnya untuk bisa melestarikan jadi kekasan daripada ukiran gilel yang khas gilel baik untuk di pura maupun misalnya di tempat-tempat jalan pada prinsipnya dasarnya itu lanjut pak waktunya terbatas ya ini kalau dilihat dikasih banyak kan ada karakteristik kurangnya seperti ini jadi ada pura kayangan jagat yang untuk pengunjaan umum jadi Tuhan dengan segala manifestasinya dan roh-roh suci leluhur artis didi dipunya disana jadi kemudian pura kayangan dise nah ini yang yang saya angkat untuk apa namanya pembahasan disini jadi pura kayangan disitu kan terdiri dari pura yang disesung oleh desa adat jadi ada tiga jenis pura yang di dalam dikayangan tiga ada pura dise pura disa pura dalam ya kemudian pura yang ditentukan oleh ikatan asal-muasal sejujur disebut dengan pura kayangan kemudian pura suwagine yaitu pura yang dipuja oleh masyarakat yang memiliki profesi sama misalnya profesi nelayan di pura sekaranya kemudian yang profesinya petani di pura seba sebagainya yang di danau berikutnya karena di berjepat tadi waktunya iya tinggal dua menit ini penjelasan penjelasan seperti yang tadi dilanjut saja ini keubahan ekstruktural jadi sebacam anugah jadi keubahan ekstruktural itu terbang hubungan agak keubahan yang integral dengan konstruksi sedangkan keubahan yang tidak integral atau tidak berhubungan dengan konstruksi disebut ornamen ya ornamen kalau yang keubahan integral itu ornamen yang konstruktif Bali sedangkan yang tidak konstruksi ornamen estetis Bali ornamen estetis Bali ini terbagi ada empat yang geometris yang pluralistik antropometris dan kombinasi semua usur alam dan bedah ini ornamen estetis Bali ini yang memperkaya jadi ada perbedaan ornamen yang geometris itu yang yang bentuknya sederhana seperti itu ya jadi bundar ya bundar kemudian jadi sedikit dikestilir kemudian yang pluralistik yang berkait dengan kolora kemudian antropomertes yang hubungan dengan bentuk manusia hewan kemudian terinspirasi dari bentuk Dewa Dewi kemudian ornament lainnya yang terkait kombinasi misal alam jadi disatukan antara alam kemudian ada orang yang memancing nah ini ada dalam bentuk ornament estetis ini ada dalam bentuk relief relief katung kepatraan kekarangan kepalihan dan lukisan dilanjut Pak oke mungkin ini saya mesti menawarkan nih karena sudah oh ya bisa ditayangkan aja ya oh ya ditayangkan Pak langsung langsung ya ini sebagai ilustrasi saja ini keterangan ini ada relief naga patung dari bersayap ini yang di nah inilah keunikan keunikan apa namanya ragam bias yang ada di buleleng kalau ini di desa sangsit kurbeji nah inilah jadi khas sekali apa namanya ukiran yang di buleleng nah ini ada orang belanda nah ini contohnya apa namanya ukiran-ukiran yang khas buleleng jadi pada dasarnya ukiran di buleleng itu adalah ini apa namanya mereka runcing-runcing jadi apa namanya dasarnya begitu runcing-runcing kemudian lebar lebar tapi dangkal tidak tidak dalam dia lebar runcing nah seperti ini contohnya jadi ada runcing-runcing nah disitulah nah ini contoh buril di gunung sekar yang ada masih disangsit juga nah ini sangat tinggi sekali apa namanya candi bentarnya sampai sekarang masih nah sekarang masih seperti ini cuma ketinggiannya sepertinya lebih pendek dari aslinya karena mungkin pernah terjadi gempa atau bagaimana sehingga ada sedikit dipotong bagian atasnya nah ini ukirannya ragam hiasnya itu ya itu ciri khasnya kuncing lebar tidak dalam berbeda dengan di balai selatan balai selatan dalam kemudian kecil-kecil candi bentar menunjuk pelinggih padmu warna candi bentarnya yang di ini nah tadi koto yang tadi itu ada pelinggih padmu warna yang di dalam itu 1920 sudah seperti itu ini pun juga begitu ya ya dilanjut ya nah ini denah pun di dalam candi bentar itu ya denah kemudian ini keterangan dan nama-nama pelinggih itu dan fungsinya kemudian ini nama-nama pikirannya ada karang-randu lagi di dalam itu banyak nah ini candi bentar tadi nah ini motif ragam ragam fiasnya per pura ini dari 4 pura itu ada yang bagian ada karang-randu ada yang tidak ada ada nah ini pura sebuah jaga jaga sari ini terletaknya di jaga raga juga nah jadi stylenya ya sama dengan apa namanya ya pikiran-kiriran di pura-pura yang ada di pelereng yang lainnya seperti ini jadi itu ini 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 ada relief gajah ini sebenarnya gajah ini matanya kemudian ada relief manusia kepala naga ini ada manusia yang bawa apa pancing diletaknya di pura apa namanya sebab apa jaga sari nah ini berkesan agak primitif asli nah ini ikan nah ini sedikit penutup jadi bagaimana upaya keberlanjutan semacam rekomendasi begitu jadi agak pemberitah kabupaten perlu dapat memberdayakan masyarakat lokal dan desa pakraman kemudian masyarakat lokal desa patut melakukan diventarisasi dan dokumentasi potensi wisata spiritual yang dimiliki oleh lingkungan secipa dengan segala aktivitas spiritual yang didukung oleh masyarakat melalui media teknologi kemudian masyarakat lokal desa pakraman perlu menyiapkan dan mengembangkan fasilitas dan sarana pendukung usaha wisata spiritual karena ini yang diangkat masalah pura seperti diagram yang tadi depan jadi masyarakat perlu studi inventarisasi dan dokumentasi potensi wisata spiritual lingkungan nah ini kalau di pura yang agak besar lingkungan suci bersat kaya demikian pula di pura-pura yang desa perlu sosialisasi kekayaan budaya spiritual dan selanjutnya perlu sosialisasi melalui jalur kerjasama dengan asosiasi perhotelan seperti diagram tadi di depan dan asosiasi usaha jasa perjalanan wisata yang terakhir perlu penyusunan buku-buku spiritual tentang keberadaan dan perkembangan aktivitas spiritual di lingkungan suci pura-pura demikian kira-kira mohon maaf sekali lagi yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih